Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di channel Alhidamad Melalui kategori Alhidanyus Jadi gini nih Jadi Kita mempunyai informasi nih Jadi ada salah seorang perempuan bernama Siti Zainah Atau Siti Zainah ya Pake Z atau pake Z gitu ya Jadi perempuan ini berasal dari Cianjur Dan untuk alamatnya sendiri yaitu berasal dari Kampung Gabungan ET 02 RW 02 Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Jadi perempuan ini sekarang ini menjadi perbincangan netizen setelah dirinya mengaku hamil Apa melahirkan tanpa hamil gitu Jadi dia itu mengaku Melahirkan hamil Dan ternyata ada fakta yang berhasil kami rangkum seperti dikutip dari websitenya Alhidamart.com Apa sih faktanya yang terjadi Yang pertama Fakta janda Cianjur melahirkan tanpa hamil Perut rata seperti orang biasa Kepada awak media dirinya menceritakan Jika pada mulanya ia tidak merasakan seperti orang yang sedang hamil Dimana perutnya tidak buncit akan tetapi rata-rata Akan tetapi rata seperti biasa Seperti perempuan yang tidak mengandung Dan selanjutnya fakta kedua Perut seperti hamil ketika akan melahirkan Namun yang paling aneh dari pengakuan Siti ini Apabila dirinya merasakan perut seperti orang hamil Dengan membesar Dan pembesaran pada area perut sekitar 15 menit Dimana langsung buncit Dan selanjutnya selang 2 menit Perutnya kembali rapat Seperti biasa gitu Dan selanjutnya kembali membesar Dan setelah itu ia merasakan mulus Dan melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan Angin masuk ke pagina Dalam beberapa artikel di website Janda asal Cianjur menegaskan Jika dirinya sama sekali tidak pernah melakukan hubungan intim Dengan seorang pria Akan tetapi ia pernah merasakan Jika ada angin besar Yang masuk ke dalam pagina Dan ia menduga jika kehamilannya Karena masalah tersebut Siti merasa kaget Perempuan berusia kurang lebih 25 tersebut Mengatakan apabila dirinya Merasakan kaget Terhadap proses kelahirannya Yang saat itu dibantu oleh bidan puskesmas Dikarenakan dirinya mengalami perut Yang buncit hanya dalam waktu 15 menit Dan selanjutnya sekitar 2 menit Perutnya kembali Mengepis seperti biasa Dan melahirkan Keterangan medis Haji Sulaiman Selaku kepala puskesmas Cidaun Mengatakan apabila kasus yang dialami oleh Siti Dengan melahirkan tanpa hamil Dipastikan dari dunia medis Sangat tidak mungkin Selanjutnya kepala puskesmas Cidaun Mengatakan apabila masalah yang dialami oleh Siti tersebut Merupakan kejadian Bernama kriptik fregnansi Yaitu hamil Samar Dimana si ibu sangat tidak menyadari Apabila dirinya sedang hamil Dan selanjutnya ia mengetahui kehamilan setelah tiba Waktunya melahirkan Dan banyak di beberapa wilayah di Indonesia Yang terjadi kasus tersebut Walaupun untuk di Cianjur sendiri Kasus ini baru pertama kali Dialami oleh Siti Jaina Penjelasan melahirkan tanpa hamil Beberapa ahli kandungan menegaskan Apabila kehamilan yang tersebunyi Dapat disebabkan karena bentuk organ tubuh Dan juga bisa dikarenakan diwayat KB Yang digunakan oleh perempuan Sehingga proses kehamilan tidak dapat terdeteksi Dan Ada hal lain Gitu ya Dan ini proses ini Adalah kehamilan normal gitu Penjelasan pihak kepolisian Pihak kepolisian sampai saat ini terus berusaha Mengungkap sosok pria yang sudah menghamili Siti Jaina Diduga menghamili Siti Jaina Perempuan berusia 25 tahun Yang sekarang ini mendedak viral Menjadi perbincangan netizen Setelah perempuan ini mengaku kepada web media Jika dirinya melahirkan Tanpa adanya proses kehamilan Menurut pengakuan proses Cidaun Yaitu AKP Sumardi Jika pihaknya terus menggali fakta Salah satunya Terkait status penikahan Siti Jaina Yang diketahui pernah menikah Dan ia pun Empat bulan yang lalu bercerai Dan dikaruniai Satu orang anak Walaupun sampai hari ini Pihak kepolisian masih belum bisa memberikan informasi lengkap Terkait identitas mantan suami Dan juga dugaan ada orang yang menghamili janda tersebut Tujuan polisi Yaitu supaya tidak ada oviniliar di publik Tanggapan Camat Cidaun Bapak Helen Iskandar Selaku Camat Cidaun Kabupaten Cianjur Memberikan penjelasan Kepada awak media Apabila dirinya langsung meninjau lokasi tempat Siti Jaina Dan selanjutnya Ia meminta kepada pihak keluarga Supaya bisa menerima anugerah Seorang bayi perempuan Dan juga harus dirawat dengan baik Menurut Camat Cidaun Untuk kondisi Siti Jaina Dan anak perempuannya Dalam keadaan sehat Dimana sang bayi terlahir Mempunyai berat Yaitu sekitar 2,9 kg Jadi itulah informasi terbaru Seputar Janda Asaci Anjur Yang melahirkan tanpa hamil Apakah kalian percaya? Atau kalian mempunyai komentar Tentang berita ini Silahkan di komen di bawah Terima kasih Semoga berita ini Bisa menjadi informasi Untuk kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!